Bagaimana hukumnya suami meminta istrinya tiga orang untuk mencampuri istrinya itu dalam satu waktu, satu tempat? Jika istrinya menolak, apakah termasuk perbuatan berdosa? Bagaimana jika suaminya marah, lalu minta istrinya yang menolak itu pergi dari rumah? Karena tak mau memenuhi permintaannya. Mengenai mimpi saya waktu tidur. Mimpi waktu tidur lah. Fito-farmaka. Keadaan saya seperti terangkat ke atas. Terus sampai di suatu tempat, di situ saya melihat cahaya terang sekali, sampai saya silau. Terus saya lihat di cahaya itu tengahnya ada tulisan Allah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kata Imam Ibn Sirin. Siapa yang melihat dalam mimpinya bahwa dia terangkat ke atas? Kalau dia masih lajang, berarti dia segera menikah. Haa, itu dia. Kalau dia sudah menikah, berarti Allah memberikan dia sakinah mawadah warahmat. Sakinah mawadah warahmat itu satu orang, bukan tiga. Lalu kemudian apa makna melihat cahaya dalam mimpi? Cahaya itu nur, lawannya zulmah. Cahaya itu hidayah. Maka orang yang melihat cahaya, berarti dia mendapatkan hidayah. Apa makna dalam cahaya itu ada tulisan Allah? Berarti cahaya itu datang dari Allah, bukan dari syaitan. Itulah makna mimpi yang kau lihat. Tapi insya Allah maknanya baik. Dua, akhwat dari Penang. Bagaimana hukumnya suami meminta istrinya tiga orang untuk mencampuri istrinya itu dalam satu waktu? Satu tempat. Jika istrinya menolak, apakah termasuk perbuatan berdosa? Bagaimana jika suaminya marah, lalu minta istrinya yang menolak itu pergi dari rumah? Karena tak mau memenuhi permintaannya. Macam-macam suami zaman sekarang. Maka pilihlah suami yang ngaji, yang soleh, supaya kau tak menderita dengan permintaan-permintaannya. Tidak boleh haram hukumnya seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Aurat terbagi dua. Ada aurat ringan, ada aurat mughalaz, aurat berat. Aurat laki-laki yang ringan dari lutut sampai ke pusat. Yang berat, kemaluannya. Tak boleh kau lihat, tengok. Haram hukumnya seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Sesama perempuan boleh melihat lengan, boleh melihat leher, boleh melihat betis, boleh melihat tengkuk, boleh melihat rambut. Sesama perempuan. Tapi melihat aurat mughalaz yang berat, kemaluan, tetap haram hukumnya. Jadi, kalau kau ajak istrimu, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, haram. Istri pertama itu melihat aurat istri kedua, istri kedua haram melihat aurat istri ketiga. Mereka tak boleh saling memandang. Hadis riwayat Muslim. Haram, perempuan melihat aurat perempuan. Begitu kata Imam Nawawi. Bagaimana kalau istri satu, istri dua, istri tiga itu setuju? Mau dia? Kalau istrinya itu mau. Setuju, rida. Suka dia. Salah satu di antara mereka berhubungan hintim. Berhubungan hintim dengan salah satu, yang satu melihat. Haram. Tak boleh. Karena di dalamnya itu ada dana, dani, rendah. Sukufan, hina, kotor, sia-sia. Sukut, jatuh, muru'ah. Jatuh, maru'ahnya dari manusia, seperti binatang. Falam. Tidak boleh. Biridohumah. Walaupun keduanya, istrinya itu, mau, sukarela. Walayu jami' Tidak boleh seorang suami berhubungan hintim dengan istrinya. Bi'haythu ya rahumah ahadun. Ditinggalkan orang lain. Bagaimana kalau saya berhubungan dengan istrinya pertama, tapi ditutup pakai kain. Au yasma'u hissahuma. Tutupnya pakai kain, tapi suaranya kedengaran. Walayuqabbiluha. Tak boleh dia menciumnya. Wa yubashiruha. Berhubungan dengannya. Indernas, ditengok orang. Imam Ibn Kudama. Hai suami, jangan kau minta yang tidak-tidak pada bini imam. Hai istri, jangan kau mau. Tak tahu, sudah kukasih tahu. Dituntutnya juga, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, kalau menyebabkan maksiat kepada makhluk. Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Suami sudah tahu, istri sudah tahu. Tetap juga dia ngototnya yang memaksa si suami, maka kau lapor kepada walimu, wahai istri. Ayahmu, kakekmu, abangmu, adikmu, abang ayahmu, adik ayahmu. Lapor ke wali. Aku tak ada wali. Melapor kau ke hakim. Hakim mahkamah syariah. Dan bagi yang belum menikah, kau cari laki yang betul otaknya. Jangan yang tidak-tidak minta macam-macam. Wallahu'alam. Dari Ibu Inah Nurul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang dokter yang menolong orang terkena virus korola? Korona. Terkena virus itu sendiri sakit dan akhirnya meninggal. Apakah dokter tersebut dikatakan mati syahid? Sedangkan yang diam di rumah muhtasiban hanya mengharapkan balasan dari Allah mati syahid. Apalagi yang terkena dan dia kena berjuang karena Allah. Dia dapat syahid plus. Syahid itu saja sebenarnya sudah cukup tapi ditambah Allah lebih lagi karena dia mujahid visabilillah. Wahai para dokter, wahai para perawat, berjuanglah, tuluskan niat karena Allah. Kalianlah ujung tombak. Saya hanya bisa menyampaikan tausiah. Kalian yang pakai baju astronot dari mulai subuh sampai malam. Kalian yang meninggalkan ayah, ibu, suami, anak, istri, keluarga, demi menyelamatkan bangsa. Mudah-mudahan kalian semua yang sudah meninggal dunia. Yang dalam perjuangan, tetap banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ikhlaskan hati, maka mendapatkan pahala syahid visabilah. Berdasarkan beberapa hadis suaih dari Nabi Muhammad SAW. Arjun. Bagaimana cara melawan rasa malas untuk beribadah? Dan bagaimana menancapkan keimanan supaya teguh kokoh? Karena saya tipe orang yang cenderung menyendiri. Sudah begini banyaknya orang mati karena corona ini. Kau masih malas juga beribadah, Arjun. Ratusan orang sudah mati meninggal dunia. Dari mulai DPR, pejabat, orang hebat, orang kaya, mati ujungnya menghadap Allah SWT. Mati syahid mereka. Oleh sebab itu kematian ini sesungguhnya mengingatkan kita lagi bahwa kita pun juga akan mati. Beramallah, beribadahlah. Orang yang meninggal dunia karena corona tak bisa kita lihat karena bungkus plastik. Tapi yang tidak dibungkus plastik bisa kita lihat, bisa kita... Maka tengok orang mati. Sholat jenazah, ikut ke bumi kan, ikut kubur kan. Jangan kau menyendiri, mesti kau berjamaah. Mungkin kau tidak suka bergaul dengan orang, tapi ikuti pengajian, buat komunitas. Datang seperlunya ngomong, interaksi sosial. Habis itu menyendiri lagi. Terakhir, tono. Pak tono, mengenai nilai takwa bagaimana menyikapi semut-semut yang banyak di rumah ketika menyimpan makanan dikerumuti sama semut. Dimanapun ditaruh, dia ada. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Ketika saya beli tutup plastik, saya masukkan ke dalam kurma, saya tutup, tak ada semut. Waktu saya letakkan di atas, datang semut. Jadi ketika semut datang, bukan salah semut, salah kita. Kenapa tutup di atas? Saya sudah praktekkan. Tutup pakai plastik, dia tak datang. Ada kurma satu, letakkan di sudut rumah. Kasih untuk semut itu semut. Semut, ini untuk kau. Dia tak akan mengganggu. Dia juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih makan dia. Kita tutup. Makanan-makanan jangan dibiarkan. Dibiarkan anak kecil berserak-serak makanan malis. Datang semut, lalu kemudian dibunuh. Uktulul aswadaini fi salah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Semut. Binatang yang mengganggu. Ular hitam. Kalau jengking, boleh dibunuh. Iza qaltatun fa'ahsinul qitlah. Kalau bunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul, mati. Jangan disiksa dia. Oleh sebab itu, maka semut ini kalau mengganggu, sama juga macam ular. Mengganggu dia, sekali bunuh, mati. Tapi jangan sampai disiksa. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pertemuan kita malam ini. Besok kita akan sambung pertemuan kedua tentang warak. Terima kasih segala perhatian jamaah. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terus tingkatkan ibadah. Istiqamah. Jangan lupa, setan tak pernah pensiun. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuk bulaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.